Pemirsa, kebahagiaan rumah tangga Jennifer, Jill dan Anjun belum lengkap tanpa adanya kehadiran buah cinta. Meski pada pernikahan pertamanya dengan mendiang Maxwell Arman, perempuan 51 tahun itu telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Namun, sejak awal menikah 3 tahun silam, Ipel Sapan Akrab Jennifer masih berkeinginan untuk memiliki anak perempuan. Keduanya pun sempat mendatangi sejumlah dokter kandungan guna memeriksa dan konsultasi. Mengingat usia Ipel yang sudah memasuki setengah abad, niatan tersebut sempat diurungkan dan berencana jalani bayi tabung atau mengadopsi anak. Paling dengan Ajun ke depannya, kalau mungkin secara remata ibu setelah ini ya keluarga, pastinya pengen Ajun ya. Mungkin dari episode Ajun. Pengen punya ngomongan dari akunya. Gue mau tapi kalau bisa dapat perempuan. Kalau mungkin secara biologis mungkin waktunya juga udah gak rawan ya ambang batas. Jadi punya niat mau adopsi atau mau sacred matter. Tapi kalau sacred matter di Indonesia belum bisa, harus ada di luar. Jadi pasti banyak pertimbangan sih. Kalau bikin, bikin dong. Gila lu. Bikin dong. Memalukan. Itu gak boleh. Di agama juga harus loh. Itu semua muaskah secara bantin loh. Sama-sama sih. Cuma mungkin waktunya selalu agak-agak bentrok kadang-kadang. Gitu kan. Tadi ya pulang syuting. Dia capek. Atau pas gue yang capek gitu. Tapi basically. Hampir kata kalau dibilang. Waktunya memang selalu bentrok. Kalau gue lagi gak mau atau dia gak mau. Gitu kan. Tapi kalau dibilang sama-sama aja. Mungkin gini. Gue bukan Ajun ya. Kayaknya semua suami mau jadi gitu. Tapi salah deh kalau milih istri yang kayak gitu. Salah deh kalau mau istri yang kayak gitu dari gue. Karena sama almarhum pun juga. Sorry. Jennifer itu mungkin bukan secara ini. Secara materi. It's not a wife materi gue. Gue I'm not like that gitu. Gue karena gue dididik sama orang tua gue. Khususus sama ibu gue yang keras itu ya. Jadi wanita tangguh. Jadi wanita ini. Jadi yang kita sakit pun selama lo gak lumpuh. Lo jalan. Untuk mendapatkan berita ter-update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.